Hari ini akan keluar data CPI atau data yang menunjukkan inflasi di Amerika. Dan biasanya market akan respon setelah datanya keluar. Kira-kira apa yang menjadi pendapat analis dan prediksi serta dampaknya ke market nanti malam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko di channel Bahas Kripto bareng Riko di mana di sini saya akan membahas mengenai makroekonomi dan geopolitik tentunya karena ada tensi antara Rusia dan Ukraina ini fokusnya dan juga spesifik pengaruh dari semua itu ke dunia kripto. Kalau kita lihat jam 8.30 malam ini akan ada data core CPI. Ini dibagi dua, jadi year on year atau month on month. Jadi tahun ke tahun itu dilihatnya atau bulan ke bulan. Kalau kita lihat di sini, itu ada yang namanya forecast dan previous. Kalau forecast itu berarti analisa-analis itu seperti apa. Ini by the way di investing.com slash economic calendar atau bisa bahasa Indonesia juga dirubah di sini. Jadi kalau kita lihat analis itu memprediksi bahwa akan terjadi penurunan di data CPI, jadi 0,5%. Kalau yang sebelumnya itu 0,6%. Ini bulan ke bulan. Dan ini tentu data yang kita ambil di bulan Februari. Karena mereka harus godok dulu. Jadi kalau bulan Maret, nanti datanya akan keluar di bulan April. Setiap bulan begitu. Ini dihitung dari tahun ke tahun. Berarti Februari tahun lalu ke Februari tahun ini. Mereka juga melihat ada kemungkinan penurunan walaupun kecil sekali, 0,1%. Terus dampak ke market seperti apa? Jadi begini, kalau misalnya memang sesuai dengan analisa-analis yang berarti turun walaupun kecil, kemungkinan market akan stabil saja. Mungkin malahan ada kenaikan sedikit, terus stabil sideways saja. Karena kita juga sudah kemarin itu rally cukup tinggi. Ini saya bicara tentu untuk kripto. Nah, yang bahaya atau yang bisa menyebabkan damp itu ketika di luar ekspektasi. Dan tentu ekspektasi yang jelek. Dalam arti kalau misalnya bukan 5,9%, tapi ke 8% misalnya gitu. Untuk data inflasi atau CPI di year on year-nya. Nah, itu bisa membuat kepanikan. Karena kembali lagi, kalau kita bicara inflasi, itu hubungannya dengan suku bunga. Jadi, the Fed itu melihat dari data inflasi ini. Biasanya mereka itu lebih lihatnya ke month on month. Jadi per bulan. Tapi mereka mengumpulkan informasinya. Jadi misalnya dalam 6 bulan ini, trendnya seperti apa? Turun naik, turun naik, turun naik. Kalau misalnya biarpun begini, tapi masih naik, ya mereka pasti lebih agresif. Tapi kalau misalnya ada begini penurunan, ada begini, ya mungkin mereka akan mempertimbangkan lagi. Kalau kita lihat, sebenarnya memang ada kemungkinan akan sesuai ekspektasi saja. Karena kita tahu bahwa invasi Rusia ke Ukraina itu baru terjadi akhir Februari. Jadi mungkin data ini belum terlalu berubah. Karena ini kan data Februari tadi. Nah, yang perlu dikhawatirkan nanti kita lihat di bulan April, data Maret. Karena kan banyak yang digelontorkan oleh pemerintah Amerika untuk membantu Ukraina dan lain-lain. Jadi mungkin ada perubahan. Walaupun ada kemungkinan juga kan nanti minggu depan The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi kalau misalnya menaikkan suku bunga juga ada pengaruh ke inflasi pastinya. Walaupun tidak langsung. Jadi ekspektasinya kalau misalnya sesuai, itu ya tadi ya. Cuman mungkin ada kecenderungan malah naik, sideways kenaik. Atau kalau misalnya, sorry, kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi atau memang terlalu tinggi, kalau month-on-month-nya di atas 1%, atau yang year on year, tahun ke tahunnya itu di atas 8%, misalnya, itu bisa jadi akan membuahkan ketakutan di pasar tiba-tiba. Jadi kita harus perhatiin nantinya itu seperti apa kira-kira. bagaimana kalau penurunannya yang sangat signifikan. Di luar ekspektasi, tapi lebih ke arah bagus. Jadi misalnya core CPI-nya ekspektasi 5,9%, eh yang terjadi bisa 4%. Wah inflasi tiba-tiba turun drastis. atau yang dari 0,6% jadi 0,3% atau 0,2%. Nah itu justru bagus banget untuk market, kalau dari kripto karena high risk aset. Tapi kemungkinannya sangat kecil, karena memang kita lihat ya nggak ada yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Sebenarnya malahan ada kecenderungan lebih tinggi. Jadi kita lebih lihat skenario dua. Antara sideways ke rally, atau yang tadi, kalau misalnya di luar ekspektasi yang tinggi sekali, ya bisa begini. Nah terus bagaimana kalau misalnya memang di luar ekspektasi, jadi penurunannya cukup dalam. Nah saya rasa kalau kita lihat, itu pasti akan membuat market turun lagi. Mungkin ke level kemarin lagi. Nanti saya bahas teknikal di video selanjutnya. Jadi saya mau pecah nih. Jadi supaya memang kadang, karena ada teman-teman yang mau lihat teknikal aja, ada mau lihat berita gitu ya, jadi nggak saya dalam tanda kutip paksa gitu, nonton semua gitu, atau skip-skip kan nanti repot juga. Jadi saya coba eksperimen video seperti ini, mungkin teman-teman lebih suka gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman suka, bisa tulis ya di komentar seperti apa. Nah jadi kalau misalnya memang ngedam, kalau misalnya apalagi kenaikannya cukup signifikan gitu, di sini misalnya tadi itu adalah 5,9 persen, ternyata jadinya 8 persen atau 7 persen gitu ya. Nah itu sebenarnya itu adalah kesempatan untuk membeli. Sebenarnya kalau ini dump lagi. Mengapa? Karena memang kita sudah tahu gitu, planning the Fed, minggu depan pun dia akan menaikkan suku bunga 25 basis point. Ini menurut pendapat pribadi saya tentunya ya. Jadi walaupun naik, itu sebenarnya memang kurang bagus untuk market, tapi kita udah sepertinya price in. Karena the Fed sudah info terus ya, jadi kita sebenarnya nggak terlalu takut lagi, harusnya. Nah jadi kalau misalnya memang ada kenaikan yang cukup signifikan di sini, nanti market pasti akan dalam. Mungkin cukup parah kalau misalnya di luar ekspektasi loh ya, saya ingatin lagi. Nah itu menjadi kesempatan kita untuk beli, tapi jangan langsung. Karena biasanya headline-nya itu akan ngeri. Di beberapa media, terutama media-media besar, bahkan media Indonesia pun juga pasti begitu. Wah ini kenaikannya lebih dari berapa ratus tahun yang lalu, atau apa gitu lah. Pokoknya mau bastis ya supaya orang baca. Jadi kemungkinan beberapa hari ada kecenderungan ke koreksi, terus sideways, mungkin koreksi lagi. Nah itu kesempatan untuk beli, menurut saya. Tapi nanti ya, dan juga kalau di luar ekspektasi. Kalau misalnya mau beli serok-serok sedikit, tapi waktu ngedam itu ya bukan sekarang saya bilangnya. Jadi saya ingetin lagi. Dan ini pun pendapat pribadi saya ya, bukan nasehat keuangan atau apa. Nah jadi teman-teman bisa pikirkan sendiri, ya tentu kita harapkan ini sesuai ekspektasi aja. Jadi market bisa sideways, lebih ke naik gitu ya. Walaupun bukan rally-rally banget, tapi ya naiklah lumayan gitu. Karena ini juga sudah retrace atau koreksi cukup lumayan ya. Dari 42 ribu ini ke 40 ribuan lagi. Nah kita akan lihat ya, nanti tentunya malam seperti apa. Kalau misalnya teman-teman mau lihat apa namanya real time, itu bisa ke Facebook saya. Sorry, Facebook, ke Telegram atau ke Instagram saya. Di sana saya biasanya bisa lebih real time gitu. Karena kalau di sini saya pun baru lihat, saya berapa kali mau update short, ternyata short video YouTube ini cuma 15 detik gitu. Jadi ngomong apa juga harus cepat banget gitu kan ya. Paling mungkin foto atau apa gitu. Tapi ya nanti saya coba lihat lah, ada juga komunitinya ya. Saya mungkin bisa mulai post di sana juga. Karena saya menghargai teman-teman yang sudah nonton. Oke mungkin untuk pembahasan inflasi seperti itu dulu. Kalau misalnya teman-teman suka, tentu like, subscribe, dan juga komen, serta share video ini supaya orang-orang lain bisa mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih. Sampai jumpa.